Welcome to Kingdom Theory Channel Selamat datang di channel Kingdom Theory Channel tentang sejarah kerajaan di Asia dan dunia Selamat menikmati Kondisi ibu kota Majapahit yang memang ternyata pada tahun demikian Tahun berdirinya kerajaan Majapahit Ibu kota sudah sangat sophisticated, sangat maju Yang arsitekturnya merupakan arsitektur dari kota-kota modern di zamannya Yang sudah terdiri dari keraton, alun-alun, kemudian bangunan-bangunan Yang memang mempunyai fungsi masing-masing untuk mendukung kegiatan kerajaan Yang hal ini kesemuanya ini menandakan bahwa memang kerajaan Majapahit Sudah mencapai puncak kebesarannya Yang dibuktikan salah satunya adalah dengan sangat kompleksnya Dan sangat canggihnya serta tingginya Desain ibu kota kerajaan Majapahit di zamannya Pemirsa, welcome to my channel Kali ini kita akan membahas tentang deskripsi ibu kota Majapahit Deskripsi ibu kota Majapahit ini kami ambil dari buku Menuju puncak kemegahan sejarah kerajaan Majapahit Karangan Profesor Dr. Selamet Mulyana Dimana Profesor Selamet ini mendeskripsikan ibu kota Majapahit Berdasarkan dari sumber buku Negara kertagama yang dikarang pada zaman kejayaan Majapahit Yang dikarang oleh Mpu Prapanca Simak kisahnya dalam video kami Berikut ini, terima kasih Tembok batu merah Tebal lagi tinggi Mengetari istana atau keraton Majapahit Itulah benteng keraton Majapahit Pintu besar di sebelah barat Yang disebut Pura Waktra menghadap ke lapangan luas Di tengah lapangan itu mengalir parit yang mengelilingi lapangan Di tepi benteng ditanami pohon beringin atau brahmastana Pohon beringin itu berderet-deret memanjang Dan mempunyai berbagai-bagai bentuknya Disitulah tempat tunggu para perwira Majapahit Yang sedang meronda menjaga istana Di sebelah utara ada lagi sebuah gapura Pintunya terbuat dari besi Alun-alun keraton membujur dari utara ke selatan Kita uraikan sekarang apa yang terdapat dalam benteng keraton Atau istana Majapahit Di sebelah timur pintu besi ada panggung tinggi Lantainya berlapis batu putih Mengkilat Panggung ini merupakan rumah pertama Dalam deretan gedung-gedung Yang berhimpit membujur ke selatan Di muka deretan gedung ini Terdapat jalan yang membatasi Alun-alun dan gedung kompleks keraton Majapahit Di sebelah selatan panggung Ialah balai prajurit Majapahit Tempat bermusyawarah para menteri Para perwira, pendeta Dari tiga aliran agama yang hidup di Majapahit Serta juga tempat bermusyawarah Dari para pembantu raja Kepala daerah Raja-raja bawahan Dan kepala dosa Baik dari ibu kota Maupun dari luar Yang dilaksanakan pada tiap tanggal 1 Bulan Caitra Di sebelah timur Di sebelah timur balai prajurit atau balai pertemuan menjulang Rumah korban Bertiganya mengelilingi kuil siwa yang tinggi Di sebelah selatannya ialah gedung bersusun tempat tinggal para wiprah Di sebelah barat tempat tinggal para wiprah membentang halaman berkaki tinggi Di sebelah utara kuil siwa tertegak gedung sang Buddha Atapnya bertingkat tiga Puncaknya penuh berukir Di sebelah selatan balai pertemuan adalah Balai Agung Manguntur Dengan lapangan watangan yang luas berada di belakangnya Di tengah balai Agung Manguntur terdapat Balai Witana Bagian utara adalah Panangkilang Yang merupakan tempat duduk para pujangga dan para menteri Majapahit Bagian timur adalah tempat berkumpulnya para pendeta siwa Buddha Sedangkan bagian selatan tersekat pintu-pintu Yang dinamakan Paseban yang teratur api Semua ini bertemu dengan jalan dari utara ke selatan Pertemuan itu merupakan jalan simpang empat atau jalan silam Di bagian selatan alun-alun kota Majapahit Di sepanjang jalan dari timur ke barat kanan kiri berjajar rumah-rumah Deretan pohon tanjung membelah jalan dari timur ke barat Di sebelah barat daya Manguntur Agak jauh berdiri sebuah balai tempat berkerumun Anggota tentara kerajaan Majapahit Halamannya sangat luas Di tengah halaman ada mandapat Tempat memelihara burung Boleh dipastikan bahwa balai tersebut adalah tempat jaga para tentara Majapahit Untuk menjaga kota atau keraton Majapahit Letaknya di sebelah selatan jalan dari timur ke barat Dan di sebelah barat jalan dari utara ke selatan Di sebelah timur jalan ada Pak Seban yang membujur dari utara ke selatan Sampai pintu kedua dari istana Majapahit Di belakang pintu tersebut terdapat halaman yang sangat luas dan rata Di sebelah timur halaman ada sebuah bangunan asri indah lagi tinggi Di bangunan itulah baginda yang mulia Raja Majapahit duduk Di balai witana menerima para tetamu yang datang menghadap kepada beliau Itulah ruang tamu baginda Raja Majapahit Halaman dikelilingi perbagai balai Balai-balai ini termasuk kompleks keraton Atapnya bertingkat-tingkat Berdiri berkelompok-kelompok Masing-masing mempunyai pintunya sendiri Kompleks istana timur sampai tembok benteng sebelah timur ke selatan Mencapai tembok benteng sebelah selatan Masing-masing mempunyai pintu tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!